Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil aku Sonia. Di kesempatan kali ini teman-teman akan dengerin sharing dari aku mengikuti pemilu tahun 2024 di London. Sebelumnya, buat yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Karena masih akan ada banyak sharing-sharing pengalaman seru lainnya. Dan buat teman-teman yang belum kenal aku, jadi sedikit background. Saat ini tuh aku lagi kuliah S2 di UK, di salah satu kota yang cukup jauh dari London. Dan di tahun 2024 ini adalah tahun pemilu ya guys ya. Jadinya aku berkesempatan untuk cobain ikut pemilu di Inggris. Ya, namanya juga pengalaman 5 tahun sekali yang mungkin aku cuma akan ngerasain pengalaman pemilu di luar negeri itu satu kali aja. Jadi ya, karena ini pengalaman yang unik dan juga banyak nilai-nilai pembelajaran yang aku alami gitu ya. Ada drama-drama kecil juga di dalamnya. Jadi lebih baik aku share ke teman-teman semuanya biar bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga. Jadi tadi nama aku tuh dicari juga nih, pakai NIK gitu kan. Pakai nomor KTP itu. Tapi nggak ada. Nah ternyata setelah dicek itu aku terdaftarnya sebagai TPS 1 POS. Bayangin teman-teman. Jadi surat suaraku itu dikirim melalui POS. Tapi sampai hari ini, aku tidak menerima surat suaranya sama sekali. Sampai pagi tadi waktu di TPS. Dan sampai juga ada yang unik juga nih. Kejadiannya ada orang Glasgow. Dia suami istri sama ibunya gitu. Jadi ada neneknya. Neneknya terima surat suara. Tapi si suami sama istri ini tidak menerima surat suara mereka. Padahal alamatnya itu sama. Nah terus lemes banget dong. Aku pastinya sedih banget. Nggak bisa milih gitu kan. Terus ketika aku milih itu juga ada bareng juga nih sama beberapa orang lain yang juga komplain. Kayak kenapa kita nggak menerima surat suara kita gitu kan. Tapi di sisi lain aku juga ngeliat sih. Aku juga bangga gitu sama teman-teman dari Indonesia. Yang udah bela-belain. Datang dari berbagai kota. Ikutan merayakan pesta demokrasi. Padahal letaknya itu nggak deket loh. Jadi kayak bukan orang-orang dari London aja. Tapi dari berbagai kota lain yang jaraknya itu juga lumayan jauh. Bahkan Ireland itu kan juga digabung ya. Nggak cuma United Kingdom. Nggak cuma England aja. Jadi anak-anak Ireland itu juga pada datang ke sini. Kalau misalnya mereka mau ikut pemilu gitu. Di London atau di Manchester. Menurut aku we just itu kayak ya effort banget gitu. Datang ya aku aja udah keluar 2 juta gitu kan. Ya namanya expense untuk pemilu ini kan bayar sendiri-sendiri gitu ya. Lumayan banget loh 2 juta untuk mahasiswa. Untuk modal naik kereta dan juga nginep di hostel. Nah terus ketika aku sama satu mbak-mbak itu lagi komplain juga. Petugas KPU-nya tuh malah bercandain kita gitu loh. Kayak sorry banget ya jadi nggak bisa milih. Saya traktir makan deh gitu ya. Terus gue kan langsung nyeletuk gitu ya. Pak saya maunya surat suara saya gitu. Saya nggak mau kalau ditraktir makan. Ya maksudnya kayak traktir makan buat apa sih gitu kan. Gue sendiri juga bisa beli sendiri gitu. Istilahnya lebih berharga surat suara gue yang 5 tahun sekali. Cuma ada satu aja gitu. Gue cuma maunya itu doang kok. Ya intinya aku mau berusaha buat mempertahankan suara aku gitu. Ataupun kalau misalnya sampai aku nggak bisa nyoblos. Paling nggak aku harus tahu di mana surat suara itu. Karena aku nggak mau surat suara aku tuh hilang dimanfaatkan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya ada gitu kan. Gue kan sayang banget ya. Jadi kayak ya aku berusaha sebisa mungkin untuk cari di mana surat suara aku itu. Nah terus sampai akhirnya juga ketemu satu petugas KPU yang cukup baik. Dia juga mau bantuin kita buat nge-trace nih. Apakah surat suara kita yang dikirim dari KBRI London itu bounce back atau terkirim kembali ke return to sender. Atau kembali ke mental lagi nggak sih ke KBRI London gitu. Agak lama gitu terus dicekin. Ternyata suratku itu nggak return to sender. Jadi kayak terkirim. Nah berarti kan yang masalah ada di student accommodation ku. Temenku yang satu flat yang alamatnya sama. Dia itu terima surat suaranya. Nanti kayak kejadiannya tuh kayak tadi yang keluarga dari Glasgow itu. Satu anggota keluarga menerima. Tapi dua yang lain tidak menerima gitu surat suaranya. Kan agak unik juga nih. Jadi aku harus nyari dong antara di Royal Mill atau di kantor postnya di kota aku. Kota domisili aku di UK. Atau di student accommodation yang put. Karena mereka itu juga kadang-kadang ceroboh gitu. Dalam artian temenku surat dari bank juga pernah nggak nyampe ke temenku. Karena nggak di-assign. Jadi di sini itu kita nggak bisa terima surat atau paket kita sendiri. Setiap kali ada surat atau paket yang masuk. Itu akan masuk ke centralized gitu di student accommodation-nya. Setelah itu mereka akan assign itu ke parcel tracker. Jadi kalau udah dapet parcel tracker barcode. Baru kita bisa ambil surat atau paket kita. Kalau misalnya nggak ada barcode itu. Kita nggak bisa ngambil surat atau paket kita. Dan di sepanjang sebulan terakhir ini. Aku tuh udah beberapa kali kayak tersepsionis. Nanya ada nggak paket buat aku? Ada nggak surat buat aku? Ada tuh kemarin dapet satu gitu kan dari UK. Tapi bukan surat-suara yang dari MBC London ini. Jadi lumayan mengkhawatirkan juga ya. Kenapa suratnya bisa nggak ada gitu kan. Waktu aku tanya-tanya income student accommodation ini gitu. Padahal aku penasaran juga. Gimana gitu. Nah terus setelah berlama-lama. Satu jam lebih nggak dapet solusi. Akhirnya aku juga sambil nelpon gitu kan. Salah satu temen aku yang lagi ada di flat. Untuk video call sama aku ke resepsionis. Karena disini tuh modelnya kalau bukan kitanya sendiri yang nyari di sana. Mereka nggak mau bantuin gitu kalau atas nama orang lain. Jadi kayak ya aku minta tolong dia untuk video call dengan petugas resepsionisnya lagi. Kita nanya lagi nih suratnya di mana gitu posisinya. Karena temen aku itu udah terima dari satu bulan yang lalu. Dari 11 Januari 2024. Dan sekarang udah 11 Februari 2024. Jadi sudah satu bulan yang lalu kan. Terus setelah dicari-cari-cari ada dong suratnya. Bayangin guys kayak aku udah capek banget deh. Udah ngeluarin ongkos waktu tenaga untuk ke London. Ternyata surat suara aku ada di student accommodation. Dan student accommodation sampai saat ini tuh nggak pernah kasih ke aku. Nggak pernah assign ke barcode untuk ngambil surat suaranya. Dan ketika aku ke sana juga kata mereka. Nggak ada, nggak ada surat lain, nggak ada paket lain. Kayak gitu loh. Jadi kayak capek banget. Tapi ya di satu titik lain aku agak lega tuh dalam artian. Berarti kan surat suara aku nggak hilang di tangan oknum-oknum. Misalnya kalau ada gitu. Oknum tidak bertanggung jawab. Atau tidak hilang dibuang siapa. Kalau misalnya salah nyampe ke orang lain gitu kan. Itu kan sayang banget. Jadi ya aku lebih ke fokus ke solusinya aja sih. Daripada aku kesel. Daripada aku kayak aduh ngeluh kok capek ya kok gini ya gitu. Dan ya aku nganggepnya apapun yang terjadi di aku. Seaneh-aneh apapun. Ya kalau misalnya ada percobaan kayak gini tuh. Udah pasti aku adalah orang yang terpilih. Yang kuat untuk menghadapi hal seperti ini. Jadi yaudah aku fokus aja ke solusinya. Aku langsung tanya sama petugas KPU. Ini terus aku harus gimana dengan surat suara yang udah datang ini. Apakah masih bisa atau udah terlambat untuk aku bisa memilih. Ini by the way surat suaranya kalau kalian penasaran aku ambilin. Senang banget loh ini datang. Ini surat suaranya masih disegel. Jadi aku belum buka. Abis ini aku juga akan isi. Dan aku akan tunjukin ke kalian di surat suara ini tuh ada apa aja. Kalau untuk pemilu yang ada di luar negeri. Tapi aku gak akan kasih. Lihat aku milih paslon yang mana. Karena itu rahasia. Nah jadi yaudah fokus aja ke solusinya. Terus aku tanya sama tugas KPU-nya. Ini prosesnya gimana. Kalau kata dia adalah. Yang aku harus lakukan adalah maksimal besok. Itu aku ke kantor pos. Untuk membawa surat suara ini. Dikembalikan lagi return to sender. Dan KPU ini tuh sebenarnya udah bayar lumayan mahal. Jadi kata mereka. Mereka itu udah bayar yang first class-nya. Yang satu hari suratnya sampai di London gitu. Ya walaupun nanti ketika suratnya sampai di London sih. Aku perlu cek lagi ya. Dalam artian aku harus pastiin. Kalau surat ini tuh udah bener-bener sampai. Karena aku gak mau surat suara aku terbilang. Begitu saja gitu. Jadi ya I'll make a way. Bisa aku akan cari misalnya kayak kantor pos. Dan segala macem. Untuk ngirim surat ini kembali. Dan ngirim suratnya itu kita juga gak perlu bayar. Kita juga gak perlu beli perangko. Karena udah dibayarin semua sama negara. Sama KPU lebih tepatnya. Tapi aku tetep. Walaupun pos tuh gak berbayar. Dan gak beriport. Aku tetep ngerekomendasiin buat teman-teman yang ada di sini. Yang mungkin 5, 10, atau 15 tahun. Atau suatu saat. Harus pemilu di luar negeri. Aku saranin teman-teman buat datang aja ke TPS. Jadi jangan mau kalau misalnya dikirim melalui pos. Karena memang masalahnya banyak banget guys. Kayak dari tadi itu juga. Aku ketemu beberapa orang kan. Yang ketika komplain ke KPU. Dimana surat suara aku. Mereka juga karena surat suara mereka tuh gak sampai di tangan mereka. Sampai kayak mereka juga kesal banget gitu loh. Awalnya mereka gak pilih pos. Kenapa tiba-tiba surat suaranya datangnya melalui pos. Gak biarin mereka datang aja ke TPS. Padahal mereka milihnya di TPS seperti itu. Terus sebenernya aku tuh daftar bertiga. Bareng sama teman-teman aku. Yang satu angkatan biasiswa juga. Satu orang itu dia dapet di TPS London. Dia bisa milih di sana. Nah terus kejadiannya tiba-tiba dua orang yang lain ini. Aku dan temanku ini. Diubah ke pos gitu. Kita gak tau juga kenapa alesannya. Mungkin TPSnya udah terlalu penuh gitu. Kita understand. Atau kita dikasih dipermudah gitu kan. Istilahnya biar gak usah travel ke London. Atau ke Manchester. Atau ke tempat-tempat yang ada TPS gitu lah intinya. Tapi ya udah telak sih menurut aku. Karena satu gak dapet notifikasi juga. Kalau misalnya. Atau notifikasi resi gitu loh ya. Resi tracking ini loh. Kita udah kirimin lewat pos. Surat suaranya dan segala macam. Lalu yang kedua. Kita kan juga udah beli hostel dan tiket kereta itu udah dari jauh hari gitu. Jadi gak mungkin di cancel. Gak mungkin di refund juga. Anyway. Jadi kayak kita udah keluar modal juga. Jadi menurut aku agak a bit too late gitu. Sedikit terlambat. Tapi ya buat pengalaman aja. Buat teman-teman semuanya. Kalau misalnya kalian harus banget nih ikut pemilu yang via pos. Kalian harus partiin banget suratnya itu. Kadang-kadang kayak. Kalau misalnya di student accommodation. Atau di landlord. Di tempat sewa rumah dimana itu. Emang suka kayak gini. Jadi surat itu sering masalah. Sering masalah nyangkut dari segala macam. Sampai tidak sampai di pengiliknya. Itu kan sayang banget. Dan kalau misalnya teman-teman punya kesempatan dan waktu. Untuk datang ke TPS. Mendingan kalian pilihnya langsung di TPS deh. Jangan ambil yang lewat pos kayak gini. Karena ini pengalamannya drama banget sih menurutku. Kayak capek banget aku ngurusin hari ini gitu kan. Udah jauh-jauh kesana. Gak dapet surat suara. Gak bisa nyoblos di London. Jadi sekian sharing pengalaman pemilu tahun 2024. Aku di London. Kalau misalnya ada kesalahan kata. Teman-teman kesalahan tindakan gitu. Aku minta maaf buat teman-teman semuanya. Dan video ini juga tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Tapi aku bener-bener capture sharing aja. Karena yang menurutku ini adalah pengalaman yang unik. Dan juga ada kayak hal-hal yang bisa kita pelajari. Dari pengalaman aku ini. Untuk kita semua kedepannya juga lebih baik. Baik dari pihak manapun gitu lah ya. Kita sebagai pemilih juga. Maupun dari penyelenggara pemilu ini sendiri. Jadi gimana teman-teman? Ada yang punya pengalaman untuk mengikuti pemilu di luar negeri juga kah? Kalau misalnya ada. Aku excited banget buat dengar pengalaman teman-teman semua. Teman-teman bisa sharing di kolom komentar. I think that's all guys from me right now. Thank you guys for listening. And for watching my video. Stay happy. Stay healthy. And stay humble. By the way sorry kalau gak sempat-sempat update di YouTube beberapa waktu ini. Karena aku lagi hektik banget kuliah dan segala macem. Tapi aku lebih aktif di Instagram. At Francisca Sonia. Namanya sesuai dengan yang ada di YouTube ini. Kalau misalnya teman-teman mau follow. Juga teman-teman bisa ikutin keseharian aku di Instagram aku itu. I think that's all guys. Thank you guys for watching my video. Stay happy. Stay healthy. And stay humble. Bye. Bye. Bye.